Hai guys selamat datang di channel Bang Gugi kali ini saya mau bikin tutorial hias bertemakan mermaid atau ikan duyung guys jadi pertama-tama saya mau kasih tau cara mencetak cetak duyungnya ya ini ekor ikannya kita hanya menggunakan ekornya aja ya jadi saya mau cetak dulu seperti ini guys saya bikin seperti ini ini fungsinya supaya lebih berwarna dianya supaya berwarna-warna duyungnya karena duyung itu biasanya sisinya itu ada yang berwarna-warna kayak seperti ini saya cetak beberapa aja ya saya cetak khusus untuk yang saya gunakan aja berikutnya saya timpa dengan ini ya diperhatikan ya guys ini sangat kalau kalian bisa mencoba ini bagus ini ya saya masukkan di dalam pendingin sampai dia mengeras ya seperti ini saya masukkan di dalam pendingin ya Oke sebelum sebelum coklatnya keras kita hias dulu kuenya ya kuenya sudah saya sediakan ya jadi saya mau rubah warnanya dulu ini ras ini warna-warnanya dulu ya warna lain dulu saya bisa diperhatikan seperti ini ini selamat menikmati 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 saya juga seperti ini susun sesuai selera guys ya mohon maaf saya tidak ada memberikan cara cetak ini tapi nanti di tutorial berikutnya saya kasih tahu caranya cetak ini ya bola-bola coklat seperti ini ini sangat gampang ini mudah ini kita tambah seperti ini buat ke manisnya aja ya permaid bagikan di manis dimakan sekarang ini yang satunya guys ketambah lagi ya bolanya kita lemparin disini bagus ya tidak ini sangat memuaskan modelnya teman-teman yang baru yang sedang nonton atau yang sedang lihat ini sangat gampang kalian coba cara saya guys pasti bisa karena ini cara menghias ini tidak ada yang susah tidak ada yang ini ya yang libet caranya sangat gampang kalau yang semua bahan-bahan ini untuk hiasannya ini semua pakai cetakan ya dari tadi saya pertama saya sudah kasih tahu caranya cetak ekor ikannya terus kalau yang ini pakai cetakan bulat-bulat juga ini pokoknya ini semua kayak yang ini bagian yang hiasannya ini ini semua dari cetakan coklat guys ya dari cetakan coklat dan kalian juga sudah tahu cara aduk warnanya atau perpadukan warnanya dengan kuenya seperti ini kalian harus menggunakan warna-warna yang soft seperti yang saya gunakan ini guys jadi hasilnya seperti ini oke ini ya kalau kalian suka channel ini jangan lupa di subscribe like komen dan di share ya biar banyak teman-teman yang tahu juga cara hiasan-hiasan yang simple tapi hasilnya bagus semuaskan oke guys terima kasih selamat menikmati